Intro Ada yang berbeda usai pelaksanaan upacara bendera di SMA Negeri 1 Sangatak Selatan pada Senin lalu. Semua siswa dan siswi berkumpul untuk diberikan pengetahuan tentang rock art Sangkulirang oleh tim dari Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kota Timur yang dikomandoi Rustam Effendi Lubis. Bertempat di Jalan Guru Besar Sangatak Selatan, tim BPBD membagikan sejumlah brosur kepada siswa dan siswi SMA1 guna menggalang dukungan untuk rock art Sangkulirang. Penyematan PIN kepada Kepala Sekolah dan beberapa siswa dilakukan BPBD sebagai bentuk penghargaan pada pihak sekolah. Dalam sosialisasi tersebut, Rustam menerangkan betapa pentingnya rock art Sangkulirang memenangkan anugerah pesona Indonesia. Ia menyebut hal tersebut bakal jadi penarik para wisatawan untuk berkunjung ke Kutai Timur. Sangkulirang rock art itu adalah gambar-gambar telapak tangan yang ada di goa-goa yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Di mana goa-goanya? Goa-goanya terletak di Kas Mangkalihat Sangkulirang. Jadi gunung Kas itu adalah gunung kapur, gunung Kas itu memanjang dari Bengalon sampai ke perbatasan Berona. Di gunung-gunung Kas itu terdapat beberapa goa. Ada 36 goa. Di sepanjang gunung Kas ini sudah diketahui. Dan sebagian dari goa-goa itu ada bukti sejarah berupa telapak tangan yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Jadi itu adalah telapak tangan nenek moyang kita. Jadi yang terkenal itu ada di tiga goa. Dua goa letaknya ada di Kejamatan Bengalon. Yaitu di Goa Tewet dan Goa Gergaji. Kemudian yang satunya yang terkenal juga ada di daerah karangan di Goa di Pegunungan Kas Priun. Jadi Sangkulirang Rokat itu adalah telapak tangannya. Bukti telapak tangan yang ada di goa-goa itu disebut dengan Sangkulirang Rokat. Tak ingin terlena karena berada di posisi puncak, Kepala BPBD Kutai Timur bersama tim terus gencar mensosialisasikan dan menggalang dukungan dari masyarakat Kutim. Ilham, pegawai unit pelaksana teknis pendidikan Kejamatan Bengalon yang ikut mendampingi BPBD juga turut memberikan pemahaman kepada para siswa. Keberadaan kami di sini atas nama Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kutai Timur datang berkunjung ke sini secara khusus membawa sebuah misi yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kutai Timur dan Bapak Wakil Bupati Kutai Timur dengan pencanangan Kabupaten Kutai Timur sebagai Kabupaten Pariwisata. Terima kasih telah menonton! Adanya kampanye ini tuh menyadarkan kita bahwa di Kutai Timur ini sangat banyak destinasi wisata yang sangat menarik. Dengan adanya kampanye ini kita dapat sadar untuk mengembangkan wisata-wisata yang ada di Kutai Timur ini. Dan saya sebagai siswa atau anak-anak Kutai Timur sangat bangga dengan adanya sang kuliran lokal. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Sangatak Selatan Tati Widayani menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap Rok Arsang Kulirang bisa memenangkan anugerah peswana Indonesia yang akan diumumkan pada November mendatang. Alhamdulillah kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar. Saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Sangatak Selatan mengucapkan terima kasih banyak kepada badan promosi pariwisata Kabupaten Kutai Timur yang sudah mensosialisasikan destinasi wisata Sang Kulirang Rok Ars. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini Sang Kulirang Rok Ars bisa mendapatkan anugerah tertinggi di Anugerah Pesona Indonesia 2017. Dengan adanya kampanye ini, kami semua generasi muda khususnya dari SMA Negeri Satu Sangatak Selatan mengetahui apa itu Sang Kulirang Rok Ars. Dan kemudian kami lebih mencintai dan lebih akan melestarikan lagi Gunung Sang Kulirang Rok Ars. Kampanye Rok Ars pagi ini sangat baik sekali untuk memperkenalkan Sang Kulirang Rok Ars kepada murid-murid di SMA Negeri Satu Sangatak Selatan dan bisa membangun Kabupaten Kutai Timur untuk lebih maju ke depannya. Semoga Rok Ars bisa menang. Untuk diketahui, saat ini Rok Ars Sang Kulirang tengah bertarung di anugerah Pesona Indonesia kategori situs peninggalan terpopuler. Sampai sejauh ini, Rok Ars Sang Kulirang memimpin klasmen dengan persentase sebesar 75 persen. Dari Sangatak, Kelimatan Timur, Expos TV melaporkan.